Gue punya masalah dengan Moonton Moonton, please dengarkan gue untuk kali ini Tolong perbaiki fitur yang freaking broken ini Oke? Jadi kalau kalian gak tau masalah gue apa Tonton baik-baik video ini Dari awal sampe akhir Dekan-akan video ini dari awal sampe akhir Cuman gue curhat kepada kalian Atau gue komplain kepada Moonton Literally Jadi pada Mobile Legends terdapat sebuah fitur yang namanya mute Atau fitur pembisuan Jadi basically fitur ini bakalan nge-mute kalian Atau membuat kalian gak bisa nge-chat Kalau kalian itu nge-tik sesuatu yang gak pantas Atau nge-tik sesuatu yang emang itu rasis Atau mendiskriminasikan Atau hal-hal kayak Kayak ini Ini mungkin kurang pantas ya Jadi ya Untuk membuat fitur memisukan Dan awalnya atau background dari fitur ini Itu sebenarnya bagus Kita semua tau kan Mobile Legends itu komunitasnya toxic banget Like literally Kalau kalian yang Mobile Legends dan kalian itu coklat Pasti ada yang ngatain ras kalian Ngatain suku kalian Ngatain ras kalian Ngatain sesuatu tentang kalian Oh itu gak apa-apa Jadi disini Mobile Legends atau Moonton Membuat sebuah fitur yang namanya mute Jadi kalau kita mengetik sesuatu yang gak pantas selama 3 kali Itu kita bakalan kena mute dalam Mobile Legends Awalnya gue mengira Oke This makes sense Masuk akal Karena Mobile Legends komunitasnya itu kacau banget ya kan Rasis Ngatain kota orang inilah Jadi ini tuh masuk akal banget gitu loh Moonton menambahkannya Akan tetapi This is stupid Fitur ini itu Sangat-sangat sensitif Literally Sesuatu yang gak harus di mute Kena mute Contoh Tutor D What the fuck How the fuck Tutor D Kena mute oleh Moonton Gue sampai sekarang gak paham Kenapa Moonton menganggap ini tidak pantas Literally Tutor D Itu Menghina sedikit Sedikit doang Dikit doang Dikit doang Kayak cuma seupil doang Kecil lah pokoknya Jadi disini Itu menurut gue nih ya Gak pantas untuk di mute gitu loh I guess Jadi disini gue pengen coba Sambil nyoba Gue main bareng Bersama dengan player Lita Dikirakan disini gue takut Kalau gue nyoba Gue malah di mute oleh Moonton Jadi gue gak bisa berkoordinasi Dengan teammates gue Jadi disini gue memutuskan untuk mengorder Salah satu player Lita yang jago Biar kalau misalkan gue di mute Ya itu bukan jadi masalah Bang ini coba aku tes ketik tutor D Kena mute gak ya Diknya kayaknya mute Ya kena mute Diknya mute kan Iya Kenapa gitu ya Sensitive banget sekarang Muntun Iya coy Ya ampun Muntun Dikarenakan gue udah diperingatin sekali Dikarenakan Dik menurut Muntun itu I don't know Sensitive I don't know Jadi ya gue gak pengen coba lagi Dan gue fokus main aja Biar menang Dikarenakan ini rank Dan gue bentar lagi mythic Jadi gue gak mau main-main kali ini bro Anjir Dah hancur aja tuh bawahnya Ini mah diril digendong coy What the hell Ini tuh Arnold dan 05 sih Gak ada minionnya Iya Bawah sih ada minion Bawah sih ada sih tuh Cuman ya Ada canggih sih tuh Aduh Mati Karena Kena studnya Benedetta Langsung beret ya Anjir Let's go Victory Emang dah gigi banget coy Ini digendong coy Ini malu ini Ini apa-apaan Ini Unlocknya 07 Anjir Gege sih Tetap menang Tetap menang coy 28 kill Aku dapet 21 aja Gege sih Ini the real digendong Ya kalau kalian mau digendong Kayak gue Ini literally digendong ya Gak ada alasan lain Gak ada excuses lain Dan gue harus Akui kalau ini Bentar digendong Abang ini jago banget coy Pake brunonya Kalian bisa order abang ini Atau player-player Lita lainnya Pada aplikasi Lita Jangan lupa kalian Nonton Lita nya Gue akan letakkan Link nya di deskripsi Anyway Back to the topic Dan disini Kita itu gak tau Apa-apa aja Hal lain yang bakalan di mute Coba kalian tulis Gue lagi kasih makan Anjing gue Di chat Apakah kalian kena mute Dikarenakan itu Dianggap tidak pantas Tapi coba kalau konteksnya Kita lagi beneran Kasih makan anjing kita Like literally Di real life Atau kayak Apalah yang lain Yang menuntun itu kasar Padahal Enggak Dan ini tuh Membuat kita jadi pusing ya kan Misalkan kita ngechat sesuatu Dan disini sistemnya itu Mengambil sesuatu Di luar konteks Ya kita bakalan di mute Dan itu mengganggu banget gitu loh Kayak kita gak salah apa-apa Kayak cuma memberikan sesuatu Yang terdapat konteksnya Tapi sistem gak menangkap konteks tersebut Jadinya di mute Itu knowing banget Mengganggu banget Dan tai banget Muntun You get what I'm saying Dan disini Bukan cuma Mobile Legends aja Sebenernya Yang membuat fitur seperti ini Terdapat developer lain juga Dengan nickname M Atau initial M Yang membuat fitur ini Pada gamenya Yang orang-orang juga kurang suka juga Yes Mojang Jadi disini Mojang Adalah sebuah developer Minecraft Yang dimana mereka menambahkan fitur Chat reporting system Pada tahun lalu Yang dimana orang-orang gak suka by the way Dan disini chat reporting system itu Membuat kita Memungkinkan kita Untuk mereport orang-orang Dengan chat yang tidak pantas Akan tetapi Mojang Itu mereview chat tersebut Atau menilai chat tersebut pantas atau enggak Menggunakan mod Jadi moderator lah yang menilainya Oh ini pantas Oh ini enggak Jadi kita gak bisa asal report Terus Bakalan ada gitu loh Enggak Mod yang bakalan mereviewnya Manusia nyata Tapi kalau Mobile Legends Stupid F***ing AI Yang mereview kata-kata itu Pantas atau enggak F***ing AI Yang bisa mengambil sesuatu di luar konteks Dan mengatakan kalau ini tuh gak pantas F***ing AI Yang membuat ini menjadi kacau Akan tetapi Moonton juga gak bisa menggunakan mod Atau moderator Dikarenakan Mau berapa banyak moderator yang disewa oleh Moonton Karena Banyak banget orang yang bermain secara bersamaan ya kan Jadi mustahil ratusan juta ini dimonitor oleh Cuma beberapa ribu moderator Itu mustahil banget Jadi disini mereka mau gak mau ya Harus menggunakan AI yang bodoh banget ini Yang mengambil sesuatu di luar konteks Terus meng-mute kita Atau mengambil sesuatu yang sedikit sensitif Kayak Tutor D Ya itu kalian bisa di-mute by the way Yang menurut gue itu Belum melewati batasan yang harus di-mute Tapi tetap di-mute Dikarenakan Mobile Legends itu game yang kompetitif ya Gak mungkin kalian bermain game ini untuk have fun No You guys are f***ing stupid Kalau kalian main game ini untuk have fun Game kompetitif Tujuannya adalah Untuk menang Pertemaran kalian rusak Gak-gak marah-marah Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menang Jadi game kompetitif kayak Mobile Legends ini Tujuannya bukan untuk have fun F*** that shit Tujuannya adalah untuk menang Gak percaya Ya kalian semua pasti percaya kepada gue Karena kan kalian rasain sendiri Jadi disini kalau kalian pengen main game Untuk have fun Play games like Hollow Knight Elden Ring RDR 2 Game-game casual Game-game console Sky Children of the Sky Yang dimana gamenya itu sangat santai Yang bisa refreshing Bisa membuat kita fun Yang lebih enak Jadi Mobile Legends ini kebalikannya Game ini kalau misalkan kalian udah stress di kerjaan Kalau main game ini double stress kalian Stress kuadrat Udah kerjaan bossnya kayak gimana Rekan kerjanya gimana Clientnya gimana Tiba-tiba main Mobile Legends Timate sekalian Coklat Nyampah Ngetroll Mampu sekalian stress kuadrat Jadi disini menurut gue Ada kategori chat Atau hinaan tipis Yang boleh-boleh aja dalam game Dan ada hinaan yang keterlaluan Yang gak boleh-boleh aja Ada standartnya lah Tutor D at least At least jangan di mute Dikarenakan Itu bisa aja Kita ngatain ke musuh Dikarenakan musuh itu cupu banget Tutor D Bisa aja kita ngatain ke tim kita Dikarenakan tim itu cupu banget Tutor D Dan Emang itu penghinaan Tapi penghinaan tipis You get what I'm saying? Dan iya Gue pernah kena mute by the way Dikarenakan ngatain sesuatu kayak Tutor D Dan Gue pikir kayak Oke gue di mute What could possibly go wrong? Gue kalah Oke that's it Gue main lagi ya kan? Gak bisa ngechat gue anjir Gue gak bisa ngetik anjir Di saat draft pick Gue gak bisa ngapa-ngapain Di saat di game Gue gak bisa ngapa-ngapain Dan disinilah momen Gue kesel banget Kepada muntun Like How the fuck? Gue di mute Di match selanjutnya Ternyata gue baru tau Kalau mute-nya itu Bukan berdasarkan Satu match doang Tapi berdasarkan jam Kalau gak salah Gue di mute-nya sampai 2 jam Dan gue kesel banget itu Kesel banget Dikarenakan match keduanya Dikarenakan gue gak bisa Berkoordinasi dengan tim gue Gue kayaknya kalah Bukan cuma gue yang dirugikan Tapi satu tim gue dirugikan Dikarenakan gue gak bisa Ngata-ngatain sesuatu I mean mengkoordinasikan sesuatu Kayak gue pengen pake hero apa Terdapat musuh di lord misalkan Atau memberikan sebuah informasi yang penting Gak bisa dikarenakan Gue di mute oleh muntun Bisa aja sih Gue buka make Terus ngomong dengan mereka Tapi siapa? Dan jarang banget Orang-orang menggunakan make Untuk mengkoordinasikan sesuatu Pada mobile legend Jarang banget Mungkin dari 100 match Cuman 2 kali ya Orang yang buka make Itu pun mungkin orang-orang bucin Yang lagi main bareng Jadi itu mengganggu Pengalaman bermain mobile legend kita ya kan Dikarenakan mute-mute tolol Ini dikarenakan sesuatu Yang bahkan menurut gue Gak pantas di mute Jadi solusinya gimana nih? Gimana untuk mengatasi Mute-mute tolol gini? Ya mungkin Gini ya AI-nya Jangan dibuat bodoh Dan sensitif amat AI-nya dilatih lagi Biar lebih longgar Jangan sesuatu kayak Yuk tutor deh Itu sampai Diband Sampai di mute This is stupid Come on Masa iya Kata kayak hero itu Dikatakan sesuatu yang Tidak pantas Like how the fuck Wake the fuck up Muntun Bangun Buka mata lebar-lebar Dan banyak banget orang-orang Yang bakalan kesel Dikarenakan NT Yang selalu nge-mute Tanpa alasan yang jelas Terima kasih telah menonton